selamat menikmati 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 35 bisa, cuma maksa harus pakai apa itu namanya baci, kalau orang orang Telau Jawa ngomongnya itu baci nah gitu untuk jarak untuk jarak roll sama gergaji ini sebenarnya tergantung kesukaan masing-masing kalau ini 14 jari gergaji ini jadi ketika mau pasang ini ya pasang gergaji dulu posisinya kayak ini sebenarnya lebih kokoh pakai kayu daripada besi ini kalau besi, sebalik besinya besar ya gak apa-apa tapi kalau besinya kecil seperti ini dia goyang mas ini yang kecil ini, letter U nya ini cuma 8 U8 ini, kalau pakai U10 ya mungkin mantap untuk panjang as ini rakitan sendiri nih mas bubut sendiri nih kita bubut pakai as diesel truck gitu bubut sendiri nah panjangnya 60 lebih dikit eh 60 60 kurang dikit ini dari gergaji ini ini videonya real ini ya gak mungkin gak saya potong-potong ini terus untuk panjang meja nya ini berapa ini toko dulu dari sebenarnya dari sini dari roll dari roll ya dari roll ke roll ini di ujung roll sana ke roll ini ini 110 sebenarnya gak gak harus juga ini bisa dekat sini juga gak ngaruh cuman kita agak waktu kita ngeser kayu disini takut-takut kena gergaji ini kan agak bahaya ini ya kalau terlalu dekat apalagi kalau posisinya kita belajar tuh kan jadi agak ngeri ini aja masih kita kasih ini ini untuk kalau kayu turun dari sini jatuh kan gak langsung ke bawah jadi dia nyangkut disini cuman ini kalau menurut saya kurang rendah ini ini kurang rendah aturannya segini lah nah ini jadi enggak nganggu apalagi kalau kayu gelondongan tuh ya kalau kayu balok kaleng gak apa-apa seperti ini dia dikit kalau untuk jaraknya dari meja ini sekitar 1 cm lah kalau gak salah itu kita buru dulu biar jelas nih kayak mana yang lihat liatnya kayak mana ini oke nah dari meja ini sekitar blur pokoknya sekitar 1 cm lah dari meja ini ini pas kalau terlalu datar ya disini ada kelebihan dan kekurangan mas ya kalau dia terlalu datar ya agak berat karena dia nyangkut kesini kayu cuman kalau dia ketinggian ketinggian jadi kayu tuh posisi waktu kita narik waktu terakhir tuh agak ini dia goyang gitu agak goyang tapi kalau saya lebih suka agak tinggi karena meja ini jarang sekali saya gunakan jadi lompat di jampingkan sedikit ini jadi ini istilahnya gak terlalu kena kayu ini gitu dari sana kan dorong saya jampingkan sedikit sampai ke roll sini jadi dia gak berpatokan sama meja yang penting roll ini sama roll sana itu siku untuk ininya yang saya maksud siku itu ininya mas nah posisi ini sama roll ini siku jadi dia gak lari gak ke kiri gak ke kanan membalikkan kayu juga enak nah gitu jaraknya kalau ini tadi yang tadi seperti tadi ya dan bisa lihat lagi dari awal nanti terus kalau panjang ini bebas ya gak harus seperti ini panjangnya ini rollnya kalau ini kalau mau lihat yang ini kan kalau ini rollnya panjangnya sebenarnya sudah saya ada nah 80 cm cuman ini kalau menurut saya ini kurang kesini posisinya seharusnya segini jadi kayunya gak nyangkut kita bikin papan kalau papan standar di depot daerah sini itu 25 25 pun masih dikurangi kadangkan 24 gak pull 25 nya kecuali order atau pembeli itu request cari yang cash misalnya ukuran lebarnya baru dibikin 25 kalau gak jarang lah depot yang bikin 250 karena dari dalamnya itu udah dibikin orang 25 jadi untuk kita bersihkan kiri kanan jadi dia berkurang sedikit mungkin 24 nah untuk ukuran membelnya ini mas ini B 1 12 ini B 1 12 itu penampakannya seperti ini dari dekat kalau ini gak harus seperti ini ya kecil aja cukup yang penting kayunya kuat yang penting dia tuh berfungsinya untuk nahan kalau kayu jatuh dari sini nah nahannya ke sini gak langsung ke bawah langsung bawah sini jadi untuk keselamatan tekan tarik juga kan gak pakai ini juga gak apa-apa gak harus pakai ini sebenarnya kalau saya lebih suka pakai pakai apa namanya kayu kayu ukuran 16 atau 17 itu lebih mantep mantep itu apalagi kalau daerah kalimantan itu pakai kayu rasak itu mantap atau kayak meranti batu itu terlebih pakai kayu ulin mantap ini posisi airnya ini posisi air ini pakai sanyo ini dimodifikasi lah jadi untuk drumnya peninginnya itu gak disini disana ini alurannya ini disana dekat batang sawit posisinya seperti ini ini posisinya seperti ini ini cuma dipaku yang penting ini juga kalau bisa jangan terlalu kencang ini kekencangan dikit kemarin minyak sengaja dilepas tanknya ini karena gak umur juga kalau untuk pakai gergaji kita pakai ini buatan Indonesia rakitan buatan orang Indonesia ini mas ini kalau untuk duduan circle ini ya kalau untuk duduan mesinnya ini seharusnya gak harus seperti ini juga banyak kan orang lebih rendah juga duduannya lebih rendah cuman kalau seperti ini kan lebih aman jauh dari serbuk kayu jadi kecil kemungkinan kalau masuk-masuk ke beras ini kan untuk kawetan masih juga dapat kalau ini sengaja digali dulu kemarin ini sengaja digali karena pengalaman waktu sebelum bikin ini kan jadi ini serbuk ini cepat penuh jadi kalau ini mantap luas sebetulnya tempatnya pinggirnya kan jurang juga jadi lebih lama penuhnya itu untuk semplat kita gunakan solar untuk lumas gergaji ini untuk emal emalnya seperti ini ini karena tidak dilas jadi kita gunakan karit saja disini supaya tidak waktu kita posisi posisi geser ini tidak langsung ke gergaji ini inilah fungsinya pembatas ini cukup sampai gergaji ini sudah selesai kita tempel ulang ini ini sudah tempel ulang ini sudah mau habis ini sudah waktunya jadi kalau sudah kecil seperti ini agak jepit kalau untuk bikin papan mantap tidak banyak buang kayunya kalau circle seperti ini oke apalagi ini mas kita mau bahas ini kira-kira apalagi nanti komen-komen di bawah biar bisa saya jelaskan lagi kira-kira pertanyaan pertanyaan apa seperti itu kan mungkin ada kekurangan dalam penyampaian saya atau ini ya saya mohon maaf ya yang komennya belum sempat saya balas saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan juga terima kasih nah ini piringan ini sudah modifikasi ini mas tidak standar lagi dari pabrik kalau standar pabrik disini ada tunggul ini disini ada tunggul tapi ini sengaja dibuang karena disini kayunya mayoritas banyak serabut jadi berat teman kalau untuk kayu-kayu yang keras-keras bagus ada standarnya jadi hasilnya juga lebih halus daripada yang sudah gini cuman kelebihannya ini ringan ringan ada lagi yang khusus kayu serabut kita sudah modifikasi kita buang satu-satu ini memang spesial kayu serabut kita bikin tapi bisa juga untuk kayu keras cuman dia rentah patah rentah patah ketika kena mata kayu oke kita lihat ini satu lagi ini nah ini mas kita punya tiga ini ya semua ukuran 70 ini bukan berarti tidak dipakai ini sebenarnya hujan panas kebetulan habis bajanya belum sempat kirim ini dibuang satu-satu ini spesial untuk kayu serabut ini ini sama sudah dimodifikasi juga seperti itu tadi sengaja dibuang tunggunya tapi kalau disini memang mayoritas kayunya tidak terlalu keras jadi dibuang saja biar ringan hemat apalagi seperti ini kalau bikin papan cepat apalagi kayu serabut minyak juga irit pastinya ban pakar nah ini airnya tadi jadi jauh sekali dari posisi mesin ini lewat di lewat atas ini jadi aman jadi jarang sumpat oke kalau ini fungsinya ini fungsinya ini fungsinya ini ini ibaratnya itu dua tenaga manusia tiga jadi kalau diangkat orang satu itu kan kalau enggak ada ini belum tentu dia kuat kalau ada ini satu orang saja kuat kalau enggak ada ini harus repot kan tukang tarik juga harus nyamping ke sini harus pakai dorongan gemal sini fungsinya ini sangat sekali fungsi cuman kalau untuk circle duduk ya kalau saya lebih suka pakai circle duduk daripada circle jalan circle jalan goyang semua karena saya sudah pernah pegang 3 tahun saya pegang circle jalan saya enggak kuat mikul jadi saya lepas kita merokok dulu gimana lagi ini nah ini juga ini mal 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 juga harus siku mas siku biar enak nanti bikinnya enggak tebal bawah enggak tebal atas kan itu posisi mal juga harus jangan sampai penuh jempit sini jangan sampai jempit sini mending sini akan lebar sedikit daripada sini jempit nanti pasti sempat kalau sampai sempit sini sempit dia kainnya susah jadinya nah untuk ukuran meja ini penting ini sangat penting sekali ini waktu pasang gergaji nanti ini maaf ya ini jangan terlalu renggang juga jangan terlalu mepet pokoknya seanggin ini nah ini pas ini istilahnya sama-sama nempelnya ini kalau kerenggangan ini dia bermain kayu gergaji ini main jadi untuk ketebalan hasil kayu gergajian itu enggak rata jadinya enggak rata oke apalagi ini kayaknya cukup ya sepertinya cukup itu hasil-hasil gergajian ini 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 sengaja enggak saya skip enggak saya pause enggak saya potong-potong ini mau saya utuhnya ini mau kalian tonton semua ya syukur enggak juga enggak apa-apa demi mas yang yang di lamandao itu ini mas hasilnya ini hasilnya kita kan ini ukuran 612 nya ini papan ini hasilnya kalau itu orang dari Bandung oke kalau limbahnya ini banyak kalau disini buang-buang dibakar ini enggak terlalu apa ini kalau disini kalau di belakang sana jurang ini tempatnya ini lokasinya ini mantap memang ini sangat strategis lah ini jurang mungkin kedalamannya itu ada 50 meter kayaknya ini tuh tuh disana bukit disini bukit di tengah-tengah tuh misang udah berbuat bambu aja segitu itu ada batang bambu sawit ujung sawit ini tuh masih mantap ini mungkin ada 50 meter lebih ketinggian 50 meter kurang lebih oke apa lagi ini jadi saya enggak tahu apa lagi nanti komen-komen aja di bawah ya saya enggak tahu mau jelaskan apa lagi ini yang jelas ini video untuk rekan-rekan yang ingin coba merakit sendiri ya kita tuh enggak harus pakai besi pakai kayu pun juga sebenarnya bagus kalau saya lebih suka pakai kayu dan bahan juga enggak harus dicor itu juga kan bisa pakai pasa atau apalah yang penting dia kuat enggak goyang aja piangnya udah cukup itu oke saya rasa cukup ini ya mas-mas abang-abang amang-amang dimana-manapun berada buat teman-temanku di Sulawesi ini ya di Sulawesi khususnya daerah Takalar Limbung gitu nah itu banyak teman saya itu mas bro salam-salam lah dari saya pasti tahu dia kalau lihat mukaku itu itu era 2008 lah saya pernah hijrah ke Sulawesi itu daerah Makassar itu kan salam-salam buat teman-teman circle one circle one disana circle jalan semua ada rata-rata ya ada circle duduk cuma 1-2 disana banyak circle jalan enak kerja disana disana itu kerjanya meteran sistem yang enggak tahu kalau sekarang kalau dulu itu per meter kerjanya enggak per kubik oke cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat mohon dukungannya dengan cara like komen dan subscribe ya jika mau kalau enggak mau enggak apa-apa jangan dipaksakan terdaus oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati